Hotman Paris Show Hotman Paris Show Hotman Paris Show Hotman Paris Show Pemirsa masih kembali lagi di Hotman Paris Show Baru-baru ini tentunya dunia maya maupun dunia nyata Dikagetkan dan dihebohkan dengan gaji fantastis anggota DPR Yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR sekaligus Diva Indonesia Tahu dong Nah yang pasti untuk membahas hal tersebut Lebih dalam lagi supaya kita gak pada kepo pengen tau kan Apalagi membandingkan gaji kita dengan gaji mereka Sakit hati kita ya rasanya ya Nah sudah bersama dengan kita salah satu anggota DPR Abang Ahmad Saroni Selamat malam abang Selamat malam Silahkan bang Amah Saroni saya marah nih Kenapa sih Saya marah nih sama kamu Marah kenapa Begitu tau yang datangin anggota DPR Aspir saya ini sudah mulai melirik ke dia Dia tau dia kaya Karena katanya denger-dengar gajinya gendong Jadi saya mau bacakan ini Pada saat pandemik lagi mengganes Chris Dayanti Begitu bangganya mengumandangkan Berapa jumlah duit yang mereka terima Setiap tanggal 1 16 juta Berarti kali 12 Setiap tanggal 5 59 juta Berarti kali 12 Dana aspirasi 450 juta Sebanyak 5 kali Terus kunjungan dapil 140 juta Kali 8 kali Pantas Ini model cantik begini Sudah mulai Mau ninggalin saya Udah sana lo Bang gimana tanggapan Benar gak Anda begitu kaya Itu berarti rata-rata Hampir 275 juta lagi sebulan Apa tanggapan Bapak Mas Saroni Komisi 3 DPR Tanggapan pertama adalah Yang Disampaikan oleh tadi Dan disampaikan oleh teman saya di DPR Bahwa gaji bulanan Itu adalah 16 juta Plus Tunjangan dan lain-lain 56 juta Saya nyatakan itu benar Benar Itu berarti 1 bulan 1 bulan Perkiraan 70 sampai 80 juta Kali 12 Nah Terkait dengan Ada uang aspirasi 450 juta kali 5 Dapil Sial macam Nah itu tidak masuk Golongan Daripada bulanan Kenapa Karena uang yang ada Menjadi uang harus Langsung kepada masyarakat Karena kita adalah sebagai Perwakilan masyarakat Nah tapi kalau menyampaikan Asumsi nilai uang yang tadi 450 juta 160 juta Dikategorikan adalah Sebatas Seolah-olah pendapatan Maka saya katakan tidak Kenapa Karena itu adalah hasil Daripada Yang harus disalurkan Kepada masyarakat Nah Saya Saya sendiri Bukannya sombong nih Bang Watman Dari awal Periode pertama Sampai hari ini Saya tidak pernah tahu Gaji yang saya terima Karena itu langsung Ada tim saya Kepada yayasan Yang directly Untuk kegiatan di masyarakat Pembagian sembako Pelaksanaan kegiatan di dapil Masing-masing Tapi kan kalau Kalau si DPRnya tidak jujur Dimana bisa ngecek Bahwa dikasih uang ke camat Ke RT Nah tidak dipungkiri Jangan bilang bahwa DPR adalah bagian dari Kitab Suci Al-Quran B Pasti ada salahnya Oke Tapi ada hilafnya juga Tapi tidak semua orang Melakukan hal yang sama Aku mau nanya nih Penasaran nih Di saat pandemi kayak gini Kan rakyat lagi susah ya Bang Gimana sih pendapat Bapak Waktu Mbak Kade Membicarakan tentang pendapatan DPR Akhirnya kan terbuka ke publik Dan bikin geger gitu Bang Bagaimana? Sebenarnya Kalau Gue pribadi Gak perlu geger juga Kan semua pejabat kan Punya Gaji dengan Fasilitas yang berbeda-beda Tapi mungkin Itu akan menjadi Tuntutan masyarakat Di dapilnya masing-masing Oke Abang Komentar Anda gimana Bang Bahwa pendapatan Di tengah-tengah masyarakat Sekarang ini Banyak yang menjerit Dengan adanya mungkin Ya pembatasan Untuk bisa beraktifitas Gitu ya Otomatis pasti Banyak orang yang hari ini keluar Hari ini aktifitas Hari ini untuk makan juga Bang Tapi Di saat yang sama juga Kita mendengar Bahwa pendapatan Para Menteri katanya Sekarang ini bertambah Di masa pandemi Seperti apa mungkin Ada tanggapan ya Bang? Tentang menteri Yang mungkin Pendapatannya naik Saya rasa yang bersangkutan Lupa untuk memasukkan Harta yang sebelumnya Nah itu kan Kita gak bisa juga Negatif thinking Pada seseorang Yang pasti Kalau dia Tiba-tiba Ada angka kenaikan Berarti ada angka Yang belum dilaporkan Yang di tahun sebelumnya Nah itu makanya Laporan LHKPN itu Yang periodik per tahun Yang jatuh pada bulan Maret Mungkin Sebelum itu Dia sudah laporkan Tapi belum Dilaporkan semuanya Makanya dilanjutin Tapi mungkin Tapi mungkin juga Apa Bang? Bahwa itu pendapatan Selama musim pandemi Bisa gak? Kalau ngomong lagi Balik bahwa Masa pandemi Dia mendapatkan hal Mungkin juga Dia punya bisnis Di luar Mungkin Bisa jadi Hal yang lain Tak boleh seuzon Teman-teman Bisa aja Di bisnis tambahan Ya Bang Oke deh Syukuri aja Apa yang kita punya Rezeki kita masing-masing Pusing kalau kita Mengkomerasi Rezeki kita Dengan rezeki orang lain Baik kita masih Akan balik lagi Masih banyak banget Obrolan yang seru Viral Panas Hot seperti biasa Tetap di Hotman Paris Show Jangan kemana-mana Tetap di Hotman Paris Show